Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bertemu di Syihab dan Syihab edisi Ramadan Saya Najwa bersama Abiku Reshihab Dan kita hari ini akan belajar soal Ini Abiku, amal dunia dan akhirat Apakah memang itu kita bedakan Berbeda apa yang kita lakukan di dunia Dan kemudian nanti di akhirat Itu takarannya juga berbeda, ganjarannya juga berbeda? Tapi tidak sependapat dengan itu Bahkan ulama-ulama hadis itu Menganggap Hadis palsu yang menyatakan Bekerjalah untuk duniamu Seakan-akan engkau akan hidup terus Dan bekerjalah untuk akhiratmu Seakan-akan engkau mati Karena ini dia memisahkan antara amal dunia dan akhirat Dunia dan akhirat itu satu kesatuan Apa yang dikerjakan di sini Kita dapatkan di sana Dia satu kesatuan Di sini kita menanam, di sana kita menuai Amal dunia dan amal akhirat Bukan ditentukan oleh bentuk amalnya Tapi ditentukan oleh niat yang mengamalkan Dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama Dengan alat yang sama Kalau niatnya berbeda Ini jadi amal dunia itu jadi amal akhirat Dua orang yang menggunakan pisau untuk membedah Dengan tujuan memberikan kesehatan kepada pasiennya Kalau pisau itu digunakan oleh seorang perampok untuk memotong Tangan ini Dua-duanya memotong Tetapi ini amal dunia Dia ingin mendapatkan di dunia Dan ini amal akhirat Jadi jangan pakai istilah amal dunia dan amal akhirat Dia satu kesatuan Lakukanlah setiap kegiatan anda Dengan niat mengikuti tuntunan Allah Karena itu ada ayat yang menyatakan begini وَمَنْ تَعْبَةً فَإِنَّهُ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَةً Itu di surat tilfurqah Maksudnya Kalau anda mau meninggalkan sesuatu yang buruk Anda niatkan bahwa sesuatu yang buruk itu ditinggalkan karena Allah Abid mau beri contoh Ada orang tidak senang merokok Udah saya mau tinggalkan merokok demi kesehatan saya Itu masih amal dunia itu Tapi cowok berkata begini Saya ingin tinggalkan rokok Karena rokok oleh agama dianggap buruk Karena Allah menghendaki agar supaya saya menjaga kesehatan Sudah amal akhirat Jadi perbuatannya bisa sama tapi niatnya Niatnya menjadikan ini Ada satu orang sholat Supaya dipuji orang Amal apa itu? Bukan amal dunia dan bukan amal akhirat itu mungkin Itu bisa dikatakan amal dunia Karena dia bermaksud dengan bentuk-bentuk kegiatannya itu untuk memperoleh pujian orang di dunia Jadi tidak ada Jangan pakai istilah amal dunia dan amal akhirat Dia itu satu kesatuan Lakukanlah semua kegiatan Anda Apapun kegiatan itu Dengan merujuk bahwa Tuhan perintahkan saya ini Tapi kalau kita berdoa Tapi kan ada tuh Rabbana atina fid dunia Eh bagus Itu bukan amal dunia dan akhirat Yang kita minta disitu Ya Allah Anukurahilah saya kebahagiaan Di dunia dan di akhirat Yang kita minta kebahagiaan Boleh jadi Amal yang kita lakukan itu Adalah amal yang sesuai dengan perintah Tuhan Bercinta Amal dunia atau amal akhirat Dua-duanya ya Kalau niatnya Kalau niatnya karena Allah Nabi sudah bilang tadi Jadi Nabi sudah langsung tahu jawabannya itu Kalau niatnya karena Allah Itu bisa jadi amal akhirat Itu sahabat Nabi pernah bersabda Kalian berhubungan seks dengan istri kalian Itu dapat pahala Itu sahabat berkata Masa ini seks wahai Nabi Dapat pahala Bukankah kalau dia tempatkan Bukan pada tempatnya dapat dosa Pekerjaan yang sama Bisa jadi amal dunia saja Bisa jadi amal dunia dan akhirat Kebahagiaan Nah itulah yang kita minta Ya Allah Saya minta untuk memperoleh kebahagiaan Di dunia dan kebahagiaan di akhirat Bukan cuma di dunia Ya kan Apa itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat Banyak Iman yang kuat Itu membantu kita bahagia di dunia dan di akhirat Kesehatan Afiat Itu kita bekerja Melakukan Kegiatan yang menjaga Kesehatan kita Itu amal dunia dan akhirat Pasangan Yang ideal Rezki yang memuaskan Itu semuanya kebahagiaan di dunia Ada lagi kebahagiaan di akhirat Terhindar dari rasa takut yang mencekam Dipermudah dalam urusan perhitungan Tuhan Masuk ke sorga Melihat wajah Tuhan Mendapat ridha Tuhan Ini kebahagiaan di akhirat Kita minta dua-duanya Melalui amal Yang direstui Tuhan Baik amal itu berkaitan dengan kehidupan dunia Maupun dengan kehidupan akhirat itu Jadi jangan pisahkan amal dunia dan amal akhirat Orang yang kerja itu dengan sungguh-sungguh Itu bisa jadi Bisa dan untuk akhirat Iya kan Insya Allah itu yang kita mau Terima kasih ya Biku Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton